W.A. Beruk Beragam cara kita gunakan untuk mencari kebenaran Namun banyak diantaranya yang terselimuti dengan kebohongan Banyak hal kemudian digunakan untuk melepaskan diri dari belenggu kebohongan tersebut Banyak alat yang juga diciptakan untuk mendeteksi kebohongan Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran akan suatu hal Mari kita simak 5 Cara Mendeteksi Kebohongan Jangan lupa like dan subscribe Sebelum kita menonton video selanjutnya Urutan pertama Gestur Gestur merupakan bentuk komunikasi non-verbal dari tubuh Gestur ini meliputi gerak badan, tangan, kaki, dan kepala Yang secara bersama-sama akan bergerak pada saat kita berkomunikasi Ataupun pada saat kita berbicara ataupun tidak berbicara Selain berbicara secara verbal Gestur sendiri dipercaya memiliki makna-makna mendalam Sehingga gerakan-gerakan itu ditimbulkan olehnya Dari sinilah kebenaran dapat diungkap Sayangnya sesuai dengan perkembangan zaman Gestur ini juga diajarkan dan dipelajari Sehingga dapat dimanipulasi Dengan pengolahan diri yang kuat akan gestur ini Namun secara garis besar Gestur tetap digunakan sebagai perlengkapan Untuk menguji kebohongan Dan dipadukan dengan beberapa metode yang lain Sehingga memperoleh data yang valid Mengenai tingkat kebenaran dari uji kebohongan yang dilakukan Urutan kedua Mimik wajah Mimik wajah atau ekspresi wajah Adalah hasil dari satu atau lebih otot yang berada di wajah Yang bergerak saat kita berkomunikasi Mimik juga merupakan salah satu bentuk komunikasi secara bersama-sama Yang terjadi pada saat kita berbicara maupun diam Mimik wajah ini juga Sebagai ekspresi untuk menyatakan suatu hal Atau disebut komunikasi non-verbal Artinya Tanpa berbicara Hanya dengan menggunakan mimik saja Kita dapat menyatakan suatu hal Gerakan mimik biasanya Berpadu dengan instrumen yang lain dalam berkomunikasi Misalnya berbicara dan gestur tubuh Mimik ini dapat dipelajari dan dikendalikan secara baik dengan pelatihan Sehingga tidak dapat berdiri sendiri dalam menganalisa kebohongan Namun digunakan sebagai pelengkap instrumen atau alat penguji kebohongan Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang palit Mengenai berbohong atau tidak Urutan ketiga Nada bicara Komunikasi yang lazim digunakan adalah berbicara Dalam pembicaraan terdapat banyak sekali materi yang ada di dalamnya Baik itu pitch, artikulasi, penekanan bahasa Untuk mengungkap suatu hal Semua ini dapat dilakukan dengan bersama-sama Digunakan untuk menjelaskan suatu arti Atau makna dari komunikasi yang sedang kita jalankan Sehingga komunikasi ini dapat berjalan dengan baik Namun sayangnya hal ini juga dapat dilatih Sehingga tidak dapat dinilai dari satu hal saja Tetapi jika hal ini dipadukan Dengan bermacam metode Sehingga dapat menjadi valid Untuk menentukan kebenarannya Jadi hal ini juga merupakan salah satu pendukung Untuk menganalisa kebenaran bahasa Dari hal itu Kita dapat menentukan Dari nilai kebenarannya Menjadi valid Dan dapat dipercaya Urutan keempat Gerak mata Cara memandang mata Juga merupakan bahasa komunikasi yang memiliki keunikan Bukan hanya sekedar Sebagai alat untuk melihat saja Namun mata ini juga dapat berfungsi Sebagai alat komunikasi yang ikut berperan saat kita berbicara Selain gestur dan mimik Tiap gerakan mata Dianalisa dan dipelajari Sehingga menjadi salah satu pendukung Untuk mengerti isi hati seseorang Seperti peribahasa Dimana mata menunjukkan isi hati seseorang Maka mata dapat dijadikan Instrumen untuk menunjukkan kebohongan atau kejujuran seseorang Akan suatu hal Sayangnya hal ini Juga dapat dilatih Untuk mengikuti perasaan dan pemikiran kita Atau dimanipulasi Namun bukan berarti menandakan bahwa Gerak mata Tidak dapat digunakan sebagai alat penguji kebenaran Karena jika dipadu dengan gestur Mimik dan nada bicara Maka hal ini akan membuat kita Mengetahui kebenaran dari suatu hal Atau termasuk salah satu instrumen terpenting Dalam penguji kebenaran Urutan kelima Mikro Expression Mikro Expression Selanjutnya adalah alat uji baru yang baru saja ditemukan Yaitu Mikro Expression Mikro Expression mulai terkenal sejak tahun 2000an ke atas Ini dianggap sebagai alat uji otentik dibandingkan alat uji yang lain Secara dasar Mikro Expression Diarahkan pada muka Dimana gerak dari bibir, mata, dan otot yang lain Yang berada di wajah teramati Dalam waktu yang sangat singkat Yaitu sepersekian mili detik Dan ditujukan pada pertanyaan yang langsung Atau jawaban secara langsung Mikro Expression ini dipercaya Bahwa sebenarnya manusia itu baik dan jujur Maka tiap kebohongan yang diucapkan Pasti meninggalkan tanda Mikro Expression ini Dipercaya dapat berdiri sendiri Tanpa menggunakan instrumen yang lain Namun Mikro Expression Juga dapat dipadukan dengan instrumen yang lain Untuk menunjukkan berbohong atau tidaknya Suatu ucapan Nah itulah alat uji kebohongan yang dipelajari Dan digunakan untuk meraih kebenaran dari sebuah ucapan Apakah Anda tertarik untuk mempelajarinya? Saat ini Ilmunya beredar dengan sangat banyak di internet Sehingga mudah untuk dibelajari Semoga menambah wawasan bagi kita semua ya best people Jangan lupa like, share, dan subscribe Supaya channel ini dapat berkembang Dan menyajikan informasi baru Yang menarik bagi kita semua Jangan lupa like, share, dan subscribe